Intro Selamat siang Selamat siang Oke Pak Wali Kota Jericho yang saya cintai dan saya banggakan Apa kabar? Sehat Pak ya? Selamat siang, selamat siang selalu Iya, salam sejahtera untuk kita semua, shalom Saya senang sekali kembali kita bisa berjumpa dalam pertemuan virtual ini Memang sebetulnya sudah cukup lama saya rencanakan Untuk bisa menyapa secara langsung Pak Jericho dalam kapasitas sebagai Wali Kota Kupang Yang kita ikuti dari waktu ke waktu Sangat aktif, sangat progresif Dan tentunya sangat produktif dalam memimpin masyarakat di Kota Kupang Tidak hanya dalam pembangunan sebelum masa COVID-19 Tetapi juga pada saat penanganan krisis COVID-19 di wilayahnya Tentu Pak Jericho juga menggunakan baju yang lain Yaitu baju sebagai Ketua DPD Partai Demokrat wilayah NTT Tentu saya juga mengapresiasi segala kerja Dan juga segala bentuk dedikasi aksi nyata di lapangan Memimpin seluruh kader, seluruh Ketua DPC Yang jumlahnya 22 Ketua DPC yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur Oleh karena itu, saya tentu atas nama pribadi Selaku Ketua Umum, mewakili keluarga besar Partai Demokrat Mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja Dan pengabdian dari Pak Jericho Waktu kita datang ke Kupang, beberapa saat yang lalu Saya juga mendengarkan secara singkat ketika itu Apa yang telah dilakukan oleh Pak Wali Kota Dan direncanakan untuk terus dilakukan Memang tentu ada adjustment, penyesuaian dalam perencanaan tersebut Akibat masa krisis Itu tentu bisa kita pahami Karena di berbagai daerah juga semua harus melakukan Realokasi, refocusing, prioritas, dan lain-lain Nah, kali ini saya tentunya memotivasi dan juga menyemangati Pak Wali Kota Sekaligus ingin mendengarkan secara langsung Apa saja yang telah dilakukan Apa tantangannya Apa juga yang bisa dijadikan sebagai model Menginspirasi kota, kabupaten lainnya di negeri ini Karena kita tahu, walaupun kita tidak dalam pemerintahan nasional Kita punya cukup banyak kepala daerah Yang saat ini sedang menjalankan amanahnya di daerah masing-masing Nah, saya tentu ingin juga mendengarkan Sekali lagi apa yang menjadi kisah sukses Maupun tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Jericho sebagai Wali Kota Nah, saya ada beberapa pertanyaan penting Pak Jericho Tentu terkait dengan penanganan COVID ini Saya ingin tahu secara spesifik Tantangan dan hambatan apa yang Bapak hadapi Ketika pertama kali ditetapkan bahwa Indonesia sudah terjangkit wabah ataupun virus corona ini Dan bagaimana tanggapan masyarakat Dan bagaimana ketika itu Pak Jericho berusaha untuk pertama Memberikan ketenangan Karena pasti kan semuanya serba bingung ketika itu Ini jenis COVID ini apa Seberapa bahaya, seberapa cepat penyebarannya, seberapa matikannya Kemudian dari sisi mencoba untuk memberikan ketenangan Tapi juga pasti ada ketegasan-ketegasan yang harus ditunjukkan melalui polisi Melalui kebijakan dan juga aksi nyata sebagai Wali Kota Sehingga masyarakat juga disiplin Kemudian lebih teredukasi, tersosialisasi dengan virus COVID ini Kemudian juga di saat yang bersamaan Mencegah terjadinya penyebaran Bahkan berusaha untuk memutus rantai penyebaran Dan kita tahu ketika dampaknya juga menyentuh ekonomi Dan juga kehidupan sosial masyarakat Tentu sebagai Wali Kota juga berupaya Jangan sampai ekonominya betul-betul ambruk UMKM-nya benar-benar terdampak Ekonomi yang lain juga terganggu Nah itu saya pikir juga baik untuk kita dengarkan bersama Saya juga sudah pantau statusnya Berapa yang masih terdata sebagai katakanlah ODP Kemudian PDP, kasus positif Termasuk beberapa yang sudah sembuh Masih dirawat dan memang ada yang meninggal Tapi sekali lagi saya cermati Karena Pak Wali Kota ini sangat aktif Saya ingin mendengarkan langsung Saya lihat juga kan Sangat aktif juga untuk masuk di berbagai media mainstream Dalam arti media-media lokal Yang juga bisa menceritakan Apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat Apa yang dilakukan oleh Wali Kota Dan itu semuanya menurut saya sangat positif Itu sementara Pak yang bisa saya sampaikan Selebihnya nanti kita diskusi sambil berjalan Silahkan Pak Terima kasih banyak Pak Tung Selamat siang Sekali lagi Luar biasa Saya bisa bertemu Langsung yang Pak Tung Dan ini memang Jalan-jalan berjalan Kalau sama Pak Asikjen ya Kita masih berjalan-jalan Interpon lah Jadi Pak Tung ini Pertemuan sangat luar biasa Dan memang jarang berjalan Dan ini kemampuan luar biasa Kita bisa bertemu Dan berdiskusi Dan juga Menyampaikan Hal-hal yang ada dalam Arti atau pikiran kami Khususnya sebagai Wali Kota Kupang Dan juga lagi Bagaimana Saya juga ingin menyampaikan Beberapa usul Bagaimana kita membangun Partai kita di sana Pak Tung saya lakukan Berhubung Pukul saat ini Memang dari awal Pada saat pertama Memang Kota Kupang Ketika justrunya Kota yang terakhir terdampak Terakhir terdampak Maksudnya orang lain Dikatakan sudah banyak Sudah tinggi Di Kota Kupang Dikatakan masih kosong Dan terakhir Kota Kupang Dikatakan maksudnya Sudah sudah terdampak Dan setelah saat ini Sudah ada transmisi rokat Lagi-manya Kita disiastati Supaya masyarakat Sudah tak Masyarakat safe Dan masyarakat Bisa kenang dalam Yang menghadapi Kompeti Di Kota Kupang saat ini Tadi melaksanakan Ketika-Ketika Dikatakan yang sangat luar biasa Saya terlalu langsung Kerapangan Untuk bagaimana Menenangkan masalah atas Pada saat pertama Hal terdampak Ada orang yang positif Positif Yang terdampak Yang terhubungan Maka kita datang Yang disespekkan Yang luar biasa Kita Saya terlalu langsung Melanggol Pemadang kebakaran Waktu itu Menyempol Dikatakan posisi-posisi Di tempat-tempat Ini adalah salah satu Rata untuk Bagi kemasaran Bahwa kita ada Bersama-sama Masyarakat Kita ada Bersama-sama Dan memang Kita tahu Kota Kupang ini Kota Hap Jadi semua Penerbangan Kejajaran lain Yang Membuang Kota Kupang Kayak Maka JG Harus lewat Kota Kupang Dan itu Sebabnya Kota Kupang Menjadi pusat Transisi Asal juga Sancar Sedara Sopacu Dan kami Bisa Menindah Sama sekali Nah Langkah Sebagai Waduh Kota Kupang Pertama Meyakinkan Masalah Bahwa Kita Aman Apa yang kita Kerjakan Tidak Yang pertama Kita Realkasi Tidak Yang pertama Itu Penyelenggara Menyiasati Menang Pemaduh Kesehatan Kita Rumah Tidak Api Tidak Pengawatan Pengawatan Kita Siapkan Semua Mas Kita Siapkan Ruang-ruang Khusus Ruang-ruang Isolasi Di rumah sakit Di mana rumah sakit Kota ini Dimanikan Provinsi Rumah sakit Kota Kita Punya 10 Ruang Isolah Di rumah sakit Pusat Yang menjadi Perujukan Ketua Ada 3 Tempat Dan kita Punya 10 Kita Alomasikan Nanggara Untuk Persiapan Kemudian Kita Bagi Tidak Kita Cukup Hanya Untuk Menyiapkan Ruangan Kita Harus Bilih Alatnya Alat apa Yang harus Tersiap Tidak Membantu Masyarakat Yaitu Pentil Kalau Kalau Ketua Yang Banyak Kita Bisa Menerha Masyarakat Kita Tidak Bisa Bisa Seperti Rumah sakit Maik Ruangannya Bagus Ruangannya Senior Bagus Tapi Tidak Dpunyap Kita Kami Tidak 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 Sampai Tidak Tidak Minimal Kita Menjaga Nah Ini Tidak masalah masalah, masalah siap, kami siap untuk menangani masalah-masalah COVID ini. Bukan saja itu, kita juga tidak masalah, masalah kita punya orang-orang, kita sangat siap untuk menghadapi COVID-19 ini, itu saja. Nah, itu yang pertama adalah, dan itu terpatir untuk penelitian kesehatan atau juga APD-APD. Yang kedua, kita harus siap untuk membantu masalah yang terdapat. Pakai ini saya arturkan, bahwa di Kotak Kupang ini yang terdapat sekitar 23.000 kakak, yang terdapat dan yang ditangani oleh pemerintah Kotak Kupang. Dengan pihak ada bantuan juga, ada bantuan dari kursusnya sekitar 5.000 paket. Nah, ini kami berikan kepada ada di kita, ada di pos-pos, yang sekolah di sini, yang sekolah di undana, yang punya di undana, ya kita berikan bantuan paket. Di samping itu, maksud saya laporkan juga, kami juga menerima bantuan dari kursusnya sekitar. Kami juga menerima bantuan dari provisi. Tapi semuanya itu, kami patah supaya jangan sampai ketiga-tiga didokor dan menyebabkan rencana di masyarakat. Terima kasih. 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 dengan ikhtiar, karena bagi saya justru di edukasi pertama, jaga diri baik-baik, kita upayakan maksimal agar protokol corona juga bisa dipatuhi tapi juga tidak sangat ketakutan, sehingga mereka akhirnya menjadi kalut, tidak menentu hidupnya tapi juga bukan berarti menyepelekan, lihatlah Amerika Serikat ketika pemimpinnya menyepelekan menjadi yang paling parah di dunia itu negara yang katanya sudah sangat maju, negara yang selama ini menjadi contoh dan model bagi dunia, tetapi ternyata dalam penanganan COVID, buruk sekali, kemudian akhirnya terjadi social unrest, disana sini, akibat berbagai permasalahan baru yang timbul itu juga masalah leadership nah saya ingin memotret di dalam skop yang lebih kecil tentunya, kita berharap tetap kita meyakinkan masyarakat kita bahwa kita bisa terlindung jika kita ikhtiar dengan maksimal, disiplin dan juga tetap waspada kemudian tadi Pak Wali Kota juga menyampaikan Kupang sebagai hub tentu menjadi lebih rentan terhadap transmisi ataupun terpaparnya penduduk dari masuk dan keluarnya orang ke dan keluar Kota Kupang ini juga harus terus diwaspadai sehingga jangan sampai Pak Jeriko ketika tiba-tiba ada hadir gelombang kedua second wave ini bahaya jadi kita berharap kondisi sekarang kita jaga jangan lagi bertambah tapi juga kita mengantisipasi jangan sampai terjadi serangan gelombang kedua terakhir tadi juga terkait dengan COVID adalah realokasi anggaran tadi benar jika kemudian Pak Jeriko membagi tiga secara paralel artinya semuanya penting tetapi tentu dengan alokasi yang proporsional dengan kebutuhan di Kupang tadi pilar pertama adalah pertama harus dilakukan penguatan bagi tenaga medis rumah sakit puskesmas yang dirujuk COVID kemudian juga termasuk menyiapkan rumah sakit dengan ventilator dan alat-alat kesehatan vital lainnya ini benar jadi selain mencegah tapi juga segera mengobati ataupun memulihkan pasien yang terkategori positif kemudian selain alkes pilar kedua tentu adalah bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat memang berbicara jaring pengaman sosial ini selalu menghadirkan debat ada yang setuju ada yang tidak setuju tapi hati nurani kita melihat masyarakat yang luar biasa terdampak banyak juga mungkin yang kehilangan pekerjaan tentu kewajiban dari pemimpin setiap level baik tingkat pusat maupun daerah itu adalah menyakinkan negara itu hadir bantuan sosial itu memang sifatnya sementara tapi ya harus digulirkan dan tadi saya senang kalau dibangun sistem menggunakan IP menggunakan website tadi kalau tidak salah www.bansos.kotakupang.go.id nah ini dilakukan dengan baik artinya ada struktur yang digunakan untuk meyakinkan tepat sasaran jangan sampai ada penyelewengan dan tadi benar jangan sampai ada yang pilih kasih hanya karena permasalahan pribadi permasalahan yang mungkin membuat ah kalau gitu dia jangan dikasih deh padahal sebetulnya berhak menerima atau sebaliknya ada keluarga yang sebetulnya tidak berhak menerima karena sudah cukup kemudian dikasih double nah padahal 23.000 kakak yang menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota ini semuanya berharap bahwa pemerintahnya adil dalam memberikan bantuan-bantuan sosial tadi baik itu dari kota kupang provinsi maupun dari kementerian sosial nah saya juga senang kalau tadi dilakukan by name by address dengan personalisasi mereka senang kalau disapa dikirim surat begitu ya Pak Jericho sebagai wali kota wah Pak Wali Kota tahu nih ya kita ini memang butuh terus dikasih bantuan sembako gula beras dan lain-lain tadi nah kalau ini dilakukan dari waktu ke waktu saya yakin Pak Jericho akan semakin dicintai demokrat juga akan semakin dicintai dan nanti pada akhirnya ketika kita dalam perjuangan politik kita mereka juga insyaallah bisa membantu dan mendukung kita sistem memang harus dilakukan karena tanpa sistem yang baik karena juga saya baca ya Pak Jericho ini semangatnya kan smart city kalau kita ingin menjadi smart party partai yang cerdas partai yang pintar di Kupang juga saya ikuti ingin membentuk ataupun menjadikan Kupang sebagai kota yang smart smart city tadi menggunakan sistem IT dan lain-lain ini sebuah pemikiran yang progresif harus dilakukan dengan baik dan tadi pilar yang terakhir pilar yang ketiga tidak lupa bahwa penyelapatan ekonomi rakyat ini juga memang sangat penting tadi juga disampaikan ada 10 ribu atau sekian banyak yang juga dibantu jangan sampai usaha-usaha rakyat usaha rintisan yang kelasnya UMKM itu kemudian terkapar karena dampak dari krisis COVID-19 ini dan di berbagai daerah juga begitu Pak artinya memang harus ada effort yang luar biasa dari pemerintah agar kembali membangkitkan geliat ekonomi rakyat dan bahkan ada upaya yang lebih jauh lagi bagaimana ini juga satu nafas dengan menghadirkan kupang sebagai smart city kalau UMKM UMKM tersebut juga bisa secara proses nanti berproses naik kelas yang tadinya serba retail serba konvensional satu persatu mulai di edukasi untuk juga masuk menggunakan IT jadi bisa produknya dipasarkan secara online nah ini juga menurut saya menjadi peluang mumpung situasi ini juga menggerakkan berbagai elemen untuk sekarang serba menggunakan fasilitas online saya paham tidak semua tempat juga sudah memiliki koneksi tidak semua tempat juga masyarakatnya punya privilege untuk terhubung dengan perangkat-perangkat IT tapi boleh dilakukan pilot-pilot project terhadap UMKM UMKM tertentu agar produk-produknya kini semakin bisa dipasarkan secara online sehingga juga bisa menembus batas teritorial yang ada di Kota Kupang itu Pak Jericho komentar dari saya kemudian saya juga tentu sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan aksi nyata dari Ketua DPD dan seluruh jajaran Ketua DPC para kader di lapangan yang aktif dari awal untuk menjalankan instruksi ketum nomor 01 Gerakan Nasional Partai Demokrat yang kemudian dilanjutkan dengan instruksi ketum nomor 03 Gerakan Nasional Partai Demokrat peduli dan berbagi saya berharap NTT kembali menjadi basis Partai Demokrat kembali biru langitnya di sana ini adalah semangat kita Pak Jericho saya tentu berharap sekali kalau situasi sudah semakin baik bisa kembali datang menjumpai kader di sana tentu selain Kupang kita bisa datang ke tempat-tempat yang lain di wilayah NTT itu Pak Jericho mungkin ada tambahan lagi silakan terima kasih luar biasa nasihat atau masukan yang diberikan Pak Petun untuk kami bagaimana mempernari sebagai balikota dan juga sebagai adil saya saya sebagai balikota juga punya 4 yang luar biasa bagaimana kami kami disini banyak 30 rumah-rumahnya yang sangat tidak hanya ada rumah tubuh seri saya tempatnya 2 cm bisa dibayar kalau saya hati panas yang luar biasa kami sebagai tempat-tempat kumpang terus keadaan semuanya kami dapatkan dari pasapusat pada saya terkenukan seorang yang raya yang sudah berpuluh tahun tidurnya hanya di lantai di di pantai yang sangat kering hanya 10 cm dan itu sangat luar biasa kami datangkan kami membantu itu dan itu mendapat respon luar biasa dari masyarakat dan itu informasi yang yang sekarang tidak langsung karena kita nanya di ada informasi jadi luar biasa kalau seorang pemimpin tidak pernah ikut IP FD atau kemahani kita tahu apa namanya kemahani karena itu informasi informasi yang kaitin sangat berjaya kalau semua ada kita terlibat dan mengupload informasi informasi kegiatan mereka mereka ini ini sangat berjaya informasi itu dimana yang kami kerjakan di kota rumah termasuk pada rumah kami punya pagian bulan sampai bulan 1 ini kami akan berjaya sekitar 50 rumah artinya orang-orang yang sangat miskin sangat berjaya rumahnya down dan tidak layak rumah di kota kita sudah ada dapur dan hal setiap hubungan sepuluhan kemudian rumah selesai dan mereka itu sementara diantuk hingga rumah jauh dan itu 10 orang-orang tidak waktu mereka membelajar itu yang kami buat di kota Kupa saat ini dengan kandalan sangat terbatas ada bantuan teman-teman yang lain bantuan kami dibagi bantuan dari beberapa orang yang masih patik memang masalah kita tidak berhubung di kota ini itu benar-benar kita bisa memenai kota ini jadi baik lagi dan paling penting adalah memenai partai kita sehingga 2024 kita berjaya dan kita harus menjadi presiden itu kita berhubungan terima kasih luar biasa terima kasih Pak Jericho inilah Pak Jericho saya berharap kalau semakin banyak lagi kepala daerah terutama kepala daerah seperti Pak Jericho kita lebih paten lagi oleh karena itu pesan terakhir Pak ya sebelum saya akhiri pertemuan ini karena saya tahu Pak Jericho juga pasti sibuk tolong sama-sama kita sukseskan pilkada Pak pilkada 2020 ini saya berharap Pak Jericho juga selah-selah kesibukannya juga tetap memikirkan bagaimana bisa sukses kader-kader kita dalam pilkada karena pilkada 2020 sukses itu akan berkontribusi pada 2024 dan itu yang tadi disampaikan mengakhiri kalimat Pak Jericho tadi berharap kita kembali jaya demokrat kembali jaya 2024 sudah saatnya sudah saatnya kita harus bekerja dari sekarang itu saja Pak kurang lebihnya terima kasih saya mohon maaf kalau ada yang kurang sampaikan salam saya kepada keluarga salam hormat saya juga kepada seluruh kader di Kupang dan NTT semoga sehat semua dan terlindung dari COVID dan kita semua bisa bekerja untuk masyarakat kita terima kasih baik terima kasih salam Assalamualaikum Assalamualaikum